Jadi saat ini membuat email baru ataupun bikin email baru itu tampilannya ada beda ya, ada perbedaan Contohnya disini teman-teman ya, tambahkan email pemulihan Alamat yang dapat digunakan oleh Google untuk menghubungi Anda jika ada aktivitas yang tidak wajar di akun Anda Atau jika akun Anda terkunci Oke, kalau ini saya akan lewati aja Oke teman-teman, disini kita pilih ya Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MD Tresno di video kali ini Kita bagi lagi nih sebuah tutorial, yaitu cara bikin email baru di HP Android Jadi cara ini tuh bisa digunakan di semua HP ya teman Mau pakai HP yang versi lama, bisa versi yang baru, apalagi lebih bisa lagi teman-teman ya Jadi ini tidak berkaitan dengan merek dan versi HP-nya Nah, untuk membuat bikin email baru di HP Android ya teman-teman bisa gunakan browser Chrome ya Oke, lanjut disini kita ketikan Email, nah seperti ini ya Lalu kita jalankan disini Nah, disini kita akan bikin email baru Dengan cara itu menggunakan link dari login ke Google teman-teman Nah, pilihannya yang ini ya Login akun Google Nah, ini kita pilih aja Oke, disini kita ada di halaman login ya Jadi kita bikin email tuh pakai buat akun disini Tinggal di klik Lalu pilih untuk pengguna pribadi saya Nah, kita masukkan disini ya Untuk nama depan dan nama belakang Kita isikan Ini penting ya Jadi jangan sampai tidak diisi Harus diisi teman-teman Oke, kalau sudah Seperti ini Oke, lanjut ya Kita pilih berikutnya disini Nah, sekarang kita masukkan tanggal lahir Kita masukkan tanggal Kita masukkan bulan disini Kita tambahkan tahun juga Lalu untuk gender Ini disesuaikan Karena tadi namanya adalah pria Maka kita pilih disini adalah pria Oke, lanjut Kita pilih berikutnya Oke, disini pilih alamat Gmail Anda Nah, setiap kita membuat email baru Google biasanya itu menyarankan dua email Yang bisa langsung kita gunakan Ini email yang pertama yang disarankan oleh Google Lalu ini email kedua yang disarankan oleh Google Nah, tinggal kita mau pakai yang mana Atau buat alamat Gmail sendiri Ini juga boleh teman-teman ya Nah, saya ingin yang sesuai ya Yaitu disini Kita pilih yang pertama ya Karena disini sesuai dengan nama Walaupun dibalik ya Tidak masalah ya Daripada yang dibawah sini Ini juga untuk ingatnya nanti gampang teman-teman Kalau lupa email Oke, jadi kita pilih yang paling atas Dan disini kita pilih berikutnya Nah, sekarang kita buat sandi disini ya Kita buat sandi Setelah kita membuat sandi disini ya Langsung aja kita pilih disini berikutnya Nah, teman-teman bisa lihat disini Kita dilihat ya Jadi, saat ini membuat email baru Ataupun bikin email baru itu Tampilannya ada beda ya Ada perbedaan Contohnya disini teman-teman ya Tambahkan email pemulihan Alamat yang dapat digunakan oleh Google Untuk menghubungi Anda Jika ada aktivitas yang tidak wajar Di akun Anda Atau jika akun Anda terkunci Nah, teman-teman ya Alamat email pemulihan disini itu disarankan Sama Google ya teman-teman Dengan ketentuan seperti ini Kita bisa pilih berikutnya Ataupun pilih lewati Nah, jika teman-teman mendapatkan Pembuatan email baru ya Lalu mendapati hal seperti ini Saran saya itu lebih baik Diisi teman-teman ya Nah, ini akan saya isi Email pemulihan teman-teman Jadi, saat nanti Emailnya bermasalah Bisa langsung menggunakan Pemulihan dengan email pemulihan teman-teman Nah, email pemulihan itu seperti apa? Email pemulihan adalah Akun Google lain ya Atau email lain yang teman-teman miliki Ya, biasanya kita itu memiliki Dua email Jika teman-teman hanya memiliki satu email Atau baru membuat email ini Ya, ini dilewati aja teman-teman Tetapi, jika punya email lain ya Dan email ini nantinya digunakan Untuk hal yang penting Lebih baik ini diisi Nah, ini akan saya isi dulu ya Oke, teman-teman Ini sudah saya isi ya Jadi, email pemulihan ini tuh Ada di HP lain ya teman-teman ya Nah, oke Di sini kita pilih berikutnya Nah, di sini ada Tambahkan nomor telepon ya teman-teman ya Nah, apakah mau menambahkan nomor telepon? Nah, ini bisa juga ditambahkan teman-teman Fungsinya seperti apa? Fungsinya itu sama dengan email pemulihan Jika teman-teman lupa sandi dari email Ya, nomor telepon ini sebagai sarana Untuk pemulihan dari email teman-teman Nah, karena tadi saya sudah memasukkan email pemulihan Untuk nomor telepon ini Akan saya lewati saja Kalau teman-teman mau memasukkan nomor telepon Silahkan ya Tapi, pastikan nomor telepon itu yang ada di HP yang ini Dan aktif ya Dan jangan sampai nomornya tidak aktif Ataupun hilang Oke, kalau ini saya akan lewati saja Oke, teman-teman Di sini kita pilih ya Berikutnya Nah, ini privasi dan persyaratan Kita scroll saja Jadi, tampilan membuat email Sekarang beda ya teman-teman ya Jadi, kita pilih saya setuju di sini Teman-teman harus paham tahapannya Biar itu tidak salah ya Cara bikin email baru di HP Android Nah, ini sudah jadi ya Selamat datang ya Ini, Rifat Asnawi Ini sudah jadi email baru yang kita buat Ini bisa di semua HP Android Terima kasih telah menonton